10 toes down, I'm a ride with the gang My whole life, I've been doing my thing Get that money, ain't no thing Anything I do, I do for the gang 10 toes down, I'm a ride with the gang My whole life, I've been doing my thing Get that money, ain't no thing Anything I do, I do for the gang Anything I do, I do for the gang Took those L's and I took that plane All money in, we ain't coppin' it change Feel like ice cube Welcome to SRWheel Kali ini gue akan nge-review mobil yang namanya Fronter ya Fortuner Panther Wah ini mobil yang cukup viral gue ketemu di TikTok Tadinya gue penasaran nih mobil, mobilnya siapa sih Nah kebetulan Mobilnya datang ke toko kita, ke Toyota Motorsport Dia mau ganti ban nih guys Nah jadi kita sambut aja Ini dia mobilnya nih guys Wah ini sih mobilnya Wah kalau depan Benternya lah ya nih guys Tuh velgnya dong Velgnya bisa muter kalau lo lagi diem Ini namanya ini spinner, kayak spinner ya Lo kayak main-main-mainnya spinner nih Wah udah ada om Arif nih Halo om Halo om Arif, sehat om? Ya om Sehat? Sehat, sehat, sehat Nah om Arifnya adalah owner dari mobil Mobil apa ngebut ini om? Mobil mentor om Panser, makanya gue kasih nama Fronter ya Fortuner Panther Nah ini sebelum Gue kasih tau ke temen-temen Mobil om Arif ini adalah mobil yang cukup viral guys Ya Sekarang gue liat di TikTok ada Di Youtube, Instagram, di mana-mana ada nih Udah banyak juga rakan-rakan dari media yang ngeliput mobil om ya Betul Nah makanya gue berkesempatan Untuk ngeliput ini mobil guys Nah om Ini mobil tahun berapa? Tahun 94 om 94? Wah cukup lama Berarti beres tahun nama gue Gue 93 om 93 nih Mobil jadul sebenernya Nah sejarahnya apa nih om? Om lebih modifikasi mobil ini Jadi mobil ini basicnya Panther Cuman Panther nya karuseri Jadi zaman dulu kan Belum banyak varian mobil Jadi Ada Kayak Mungkin kenal ada Kijang Kijang Rover Yang jantan Jantan Nah ini adalah Kalo yang sempet viral dulu kemarin Panther tuh Panther Miyabi Panther Miyabi Cuman ini bukan Panther Miyabi Tapi dulu karuserinya Kalo gak salah Megiver Megiver Betul Dibeli bokap Kemudian Sejarahnya dulu buat nganter gue sekolah segala macem Akhirnya Curun ke gue Supaya biar ada yang tetep ngurusin Tetep ada yang ngurusin Berarti gue emang dari baru dari bokap ya Iya betul Tuh guys Jadi gak ada pindah-pindah tangan Emang dari keluarganya om Arief sendiri nih Nah yang melakuin modifikasinya nih om Dari segi pertama Tema eksterior dulu nih om Apa aja nih Oke jadi karena mobil ini gede banget nih Gede banget Jadi gue mesti cari tema modifikasi apa yang cocok nih Kalo dibikin balap kayaknya gak cocok Gak cocok Makanya akhirnya Kayaknya yang Apa Yang Masuk tuh VIP ya VIP Terus VIP lebih kapan Akhirnya Karena gue suka banget American style gitu Maksudnya ya Versi DAP lah Versi DAP Nah DAP sendiri tuh kan berarti mengartikan Kalau kita searching di Google atau yang gue tau ya Itu berarti Elegan Betul Kemewahan Nah ini yang diambil Sama om Arief Modifikasi si Panther ini guys Nah contohnya nih Nah ini ada bendera Amerika nih Karena DAP sendiri tuh banyak Diaplikasikan di negara Amerika sendiri om ya Betul Asalnya dari sana Blink-blink Nah ini nih Contohnya blink-blink Habis itu om dari segi Itu kan modifikasinya nih om Ya Yang melakuin pertama kali itu apa di mobil ini Jadi yang pertama Cetnya ya Cet yang gue kasih hitam Biar lebih garang ya Satu Lebih mewah Karena kalau pink nanti jadi aneh Bener Jangan Gak cocok sama DAPnya Jadi Nah itu kemudian Baru lari ke Velg Ke velg Betul Kenasaran Depend dulu Velg nih Ya Emblem Nah Jadi gue sebelum kita bahas velg Gue pengen nanya dulu nih om Ini ada tulisan 24 Ring size Berarti ini Velgnya ring 24 Betul Betul Wah orang biasanya standar Maka itu di ring paling mentok 20 lah 21 lah ya Ya betul-betul 20-21 Kalau standar pabrik itu ada ring 20 juga ada Nah ini 24 Ini mobil ringnya pelaknya 24 Dipakai harian apa cuma satu minggu doang? Wah harian banget tuh Harian banget? Harian Buat nganter anak istri Pokoknya jalan-jalan semua Touring juga ya Touring juga iya Makanya om tadi Kita janjian Sebenernya di TMS ya Om ganti ban Ganti ban Betul Bannya pake Acelera Iota Dengan ukuran ini di 2 305 235 Betul 305 om Oh 305 guys Gue kira 235 305 berarti lebih lebar Betul Yang paling lebar Tinggi profilnya 35 Ringnya 24 Ringnya 24 Ini Sebelumnya udah pake juga Sebelumnya udah pake juga Pake ini Dari 2018 loh Baru ganti tadi Baru ganti tadi itu ban nya Benar-benar sampe abis Nah tadi gue kasih liat footage nya Karena gue sempet videoin Bannya kondisinya udah sampe abis Om pake ya Sampe keluar kawat ya Pengen buktiin seberapa kuat Nah seberapa kuat itu ban Dari Acelera sendiri Ini dipake di Ring 24 Dipake harian Nah kita ngeliat velg Velg om misalnya unik nih Karena ada spinner Biasanya kan spinner di mainan ya Di korek Di mainan ini di pelet Ini emang udah begini Apa di custom Oke jadi basicnya sebenernya Ini velg DPS Ring 24 Gitu Basicnya sudah chrome Kemudian Karena dub Balik lagi ke temanya ya Karena dub sendiri itu Di dub Velg dub nya sendiri itu ada Yang model Spinwheel gitu lah Spinwheel gitu Kayak yang mungkin latar bumi itu Center cap Oh iya Nah Helixer punya kan Kayak gitu center cap Nah makanya gue pengen aplikasiin Spinwheel ini Ke mobil ini Biar lebih Angkat lagi nih dub stylenya Iya jadi kayak kita main-main game Pada jaman-jaman gue kecil om ya PlayStation 2 PlayStation 2 Itu ada kita modifikasi mobil Ah kayak floating gitu Kalau kita kan ada di hyzer tuh Floating capnya ya Jadi tulisan hyzernya itu diem aja Walaupun velg lo di jalan tuh Hyzernya diem Nah ini Om buatin Total Total banget Nah ini om serahin ke BNKLK Atau om kerjain sendiri Iya jadi Untuk spinwheelnya Gue kerjain bareng tim Jadi gue ada tim Buat ngerjain Apa Spinwheelnya Jadi Kita bikin marketnya Kemudian Desainnya semuanya Karena Untuk ring 24 Gak gampang Gak gampang Kalau cuma ringnya kecil Mungkin fine Cuma ini ringnya 24 Nyesuainnya loh Kayak ngukur ininya Betul Jangan sampai nantinya dia oblak Iya betul Ini Bahannya tebal nih Ini Dan ini ada baut L Untuk ngikutnya Dan bautnya sendiri pun Ini agak susah nyarinya Jadi memang Kita Anti mainstream lah Gak 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 Ini berarti Ini pengengerjaannya Om yang tau Gue liatnya luar biasa Gue kira ini beli jadi Ternyata Emang dimodifikasi Betul Karena kan Balik lagi ke selera ya Jadi Buat Kalau yang beli jadi Mungkin dari Ebay segala macam Ada Tapi Pasti gak akan bisa Ngeplek pas Dan Beda Seleranya lah Iya Kalau begini ini enak Misalkan rusak Ya om yang buat Om tau mana aja yang diganti Iya betul Itu gak harus Wah Gimana ya susah Enggak Karena om sendiri menurutnya sih ya Nah gue liat juga Si om ini Anak mobil banget nih Pingin cari tau banget Tentang mobil Nah si om ini Dia mengaplikasikan Ke mobil ini guys Abis tau om apa lagi om selain velg Ya paling Lebih ke ini ya Design body nya ya Dari Temanya udah dapet Design body nya Karena Sebenernya kan Panther sendiri Udah cukup umur Supaya menolak punah Makanya gue ganti Headlamp sama lampu Gitu Jadi kayak Belakang Gue kasih lampunya Aftermarket nya Ras Oh yang ini ya Yang belakang ya Iya betul Kalau dari belakang Ini dia Ras nih Ras atau stereo Ini yang sebelum Dia hilang konde Hilang konde Betul Sebelum hilang konde Ini pake ini nih guys Yang kondenya nih Mobil stereo Betul Ini om ini Yang aftermarket Apa yang Aftermarket Jadi bedanya Dia disini Kalau yang punya saya Ini udah led Lampu send nya Lampunya led Betul Kalau yang itu kan Mesti pake cover ya Ya cover sama ada bolam Ada bolam Yang Yang RTFM Ini juga led-led semua nih om ya Iya betul Bumper juga om Oh iya Aslinya bempernya kotak Benar Antara itu kan kotak-kotak Kotak semua Bumper belakang Dalam kotak-kotak Ini berarti pake bumper punya apa Punya si RV Turbo Wow Berarti ada 3 brand merek Di mobil ini Depannya lampu Fortuner Depannya Fortuner Nanti kita lihat bareng-bareng Ini Ini Turbo Tapi Muffler nya Ini saya custom Kalau turbo kan bulat Ini saya kasih pipi Sama towing deh Buat bawa motor Sering bawa motor Lumayan Lumayan ya Kawi motoran juga Nah pintunya sendiri om Masih pake yang lama berarti Nah ini Ini memang Bawaan asli karoserinya unik Jadi memang Saya gak ubah Ini masih DNA Jadi dia bentuknya unik Jadi kayak model Eskelet kacanya kepisah Kayak gini Jadi yaudah Karena unik Ya saya udah Gak usah Gak banyak perubahan lah Kalau dari belakang sih Gitu Karena zaman dulu tuh musim banget Mobil-mobil Tahun 90an Tahun 70an Itu karoseri om ya Iya betul Banyak lah karoseri-karoseri mobil Kayak misalkan Kayak kijang tadi Om bilang Ada yang namanya Nusa Ada yang namanya Oka Jantan Banyak tuh Sampai kijang kapsul Terakhir tuh pake kan Iya betul Rangga Iya rangga Rangga Betul Sekarangnya sudah mulai menghilang Om ya Iya Karoserinya cuma di bus-bus Sama ambulan Sama ambulan Bener Betul Nah Jangan nih Hits banget nih Ada yang Panther nih Abi tuh Yang keleknya Sampai di cari-cari orang Iya Iya betul Nah itu Habis itu nih Dalemannya Nanti kita bahas Secara eksterior Belakang Gak ada perubahan dikit om ya Nah Yang stream depan Stream depan Kita lihat Nah Ini dari depannya Ini udah kelihatan Mudah banget Berubah banget Dari Si Panther nih Sendiri nih Ini pake Punya Fortuner om ya Jadi Saya pake yang VRZ Fortuner VRZ Lampu Headlamp Bumper Sama grill Tapi kalau cup Samping masih ori Cuman di custom aja Iya Iya Gitu Ngikutin Karena Tadinya kan saya mau coba Apa ya Biar gak keliatan Kalau Panther masih kotak Kotak-kotak Jadi yang mungkin Kalau sekarang Mobil sekarang kan Lampunya udah Pipih semua ya Udah tipis Makanya apa ya Oh ya Udah Saya tadinya coba Pejero malahan Pajero Isuzu D-Max Gitu Cuman Feelnya gak dapet Ukurannya gak dapet Akhirnya jatuhnya Jatuhnya kesini Sampai Bampernya juga Pake punya Fortuner Iya betul Kita custom Kalau grill Sedikit custom ya Saya bikin Biar gak terlalu Fortuner banget lah Bener Ini gak Toyota Lampangnya Silahkan lampangnya Sama nih Sama nih lampu Lampu Ini lampunya dibawa nih Betul Yang ini juga custom Jadi udah full LED Kalau yang Bawaannya Fortuner kan sini Foclame bulat ya Gak ada DRL Ini saya kasih DRL Pas banget Di sebelah itu ada Fortuner ya kan Sama tuh Dari depan gak ada perbedaan Kalau ini tambahan nih Deflect aja Buat nambah angin Sama atas tuh Ada lampu nih Di atas atas Biar kayak G-Class Wih Biar kayak Wah Gak ada 4 merk lagi Di mobil ini ya Jadi ada Ya omnya modifikasi itu Sesuai dengan keinginannya Seperti seleranya Masing-masing Betul Nah spionnya sendiri om Gua liat Ada tambahan Ini apa nih om Namanya nyong Jadi Ini sebenarnya Spion Panther juga Cuman yang udah Nempel body ya Kalau yang Akhirnya kan Masih yang manual Kalau ini Udah Tempel body Kalau gue bilang Panther capsule ya Ya betul Ini saya kasih tambahan Mirror di bawahnya Supaya Kan mobil ini tinggi banget Tinggi banget Jadi Supaya keliatan Blind spotnya bawah Saya mesti Tambahin Kalau gak Kaki orang sering kinjek Kita pake ruby juga Makanya ada Spionnya di bawah Biar ngeliat belakang Kasian Nah untuk tinggi Nah sekarang berapa nih om 2,1 Mesti lewat Bisa? Pas bisa Pas Pas banget Ya biar gak ngantri sama truk Kasian kan Masih kita ngantri sama truk gitu Masih aman Masih sama kayak Ford nya Masih sama Nah dari exterior ini udah banyak Berubah Depan, belakang Kalau mesin om Masih standar Masih standar Masih standar Biar Lebih awet Dan lebih irit Nah karena pantar Menurut gue pencetus Bukan pencetus ya Salah satu Mobil diesel yang Dijamin dimana-mana ya Mobil apa? Panter Wah pasti irit Pasti irit Pasti irit Udah Beda sama dengan mobil yang sekarang nih Nah sebelum ada Yang lain-lain Irit lu nih Yang merajai jalanan Indonesia Irit 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 Untuk engine Biar amat Bensinnya bener-bener irit gak sih om? Ya lumayan buat sekarang lah Buat sekarang lumayan irit ya Dibanding Ya sama kayak LCGC lah Irit gak sama LCGC Ya irit Irit banget Nah gue pengen lihat Dari segi interiornya nih om Oke mau gak Karena interiornya menarik juga Kaca filmnya dipakein Warna coklat Warna coklat Berapa persen? Ini Samping 40 Depan 20 Depan 20 Tuh Jadi keliatan interiornya nih Tapi ada yang berbeda nih Beda banget sama yang standar Boleh lihat om ya? Boleh Mari kita lihat Nah kita udah di dalam Dari mobil panternya om Arief nih Nih Contoh-contoh dub itu ya Ini salah satunya nih Ada Mainan velak Wah ini sama kayak punya gitu nih Nih Tuh Kita lihat tuh Warna emas ya Gokok Bling-bling Emang om Arief detail banget nih Nah ini dalam Udah berubah nih om Gak Ada penambahan-penambahan Akrilik Buat minum om ya Karena zaman dulu mobil Gua rasa tahun 90-an Kurang banyak cup folder Iya betul Jarang cup folder Gak dipikirin zaman dulu Gak dipikirin sama yang punya Buat mobil Yang penting bisa jalan dulu Yang penting bisa jalan Bensinnya irit udah Zaman dulu gitu Kalau sekarang kan Mobil-cup folder Mana-mana Dulu gak ada Ini om kasih om ya Betul Wah ini cakep nih om Tengah kacap Jadi Konsepnya Kalau Untuk interior depan Itu balik lagi Balik ke Maxi G-Class Maxi G-Class lagi Jadi Untuk speedometer Ini nyambung nih Sangat nyambung Jadi Ada head unit Ada speedometer Ini gue kasih kaca nih Sebenernya nih Oh iya iya Kaca asli Kalau standarnya sih Lebih cekung ya Kotak Kotak banget Kisah Kalau standarnya Dia malah Gak ada double Di indeks Tape-nya di bawah Di bawah Nah ini Gue kasih Apa Tadi gue sambungin Terus Konsolnya juga Kaca Di tengah Semua Full kaca Gitu Kemudian Itu Tadi Konsepnya Seperti itu Cuman Dari ini kan Custom Sendiri nih Speedometer Cuman yang masih Gue pertahani Ini om Jadi Woodpanelnya ini Bener-bener Ori Kayu Kayu guys Kayu 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 Bukan Perin-perinan Atau Dicelup-celupin Bukan Ini bener-bener Kayu Woodpanel Sesungguhnya Nah yang ciri Asli dari Pentor Sama seperti Mobil-mobil Tahun sebelumnya Tuh Kayak Kijang Rentangannya Di tangan Sekarang masih ada Datsun Paki ini Oh iya bener Sampai sekarang Baru Sampai sekarang Baru 300 Masih Nah Ini gue rasa Gue masuk ke dalam Yang berubah lagi Dari Jok nih Jok sih Ori Tapi Tapi ini ada ininya Nah iya Tambahan Tambahan Betul Karena jokmenter itu Udah gue buktiin Emang Empuk banget sih Makanya Enggak gue ganti Cuman gue tambahin Tambahin arres doang nih Betul Terus gue kasih Apa gue balut ulang lagi Sama Door trim Doors trim Gue kasih bahan sweat Sweat Ini sweatnya tapi warna Hitam Hitam ya Full sampai atap Oh iya bener Sampai atap-atap Suatnya Lebih kelesannya Lebih dapet Lebih dapet Lebih glamor tadi Glamor Jadi lo naik lagi Tambah glamor lagi Seakan-akan lagi Di Vila Jadi vila Di balkon Belakang rumah Atau dimana Ini nih Tuh Dan setirnya juga om Pake Habeless Habeless Sesuai zamannya lagi Ini terkena pada Zaman-zaman Ya Dua ribuan Dua ribuan lah Zaman-zaman masih kecil Dap juga dua ribuan Dap dua ribuan Apakah sekarang masih ada Ada yang modifikasi Alirnya dap? Boleh komen Salah satunya om Arim Di pencet tulisannya Nah om Ini kaca udah for window Bawaan dari sana ya Betul Zaman dulu Masih bawaan udah for window Udah Udah paling Kasta tinggi dulu Udah kasta paling tinggi Berarti gak ada dirubah ya Nah Ini belakang kayaknya ada TV Boleh Boleh ke belakang gitu Boleh Wah ini sih Di bagian belakangnya Nyaman banget nih Gak kayak naik panter Am ya Gak kayak naik panter nih Ini Om rubah Berarti kursi Belakang dibuang Enggak Enggak Masih ada Masih ada Masih ada nih Mau tau dimana Dimana Di kaki Oh di kaki Oh iya bener Jadi kakinya ini sendiri Joknya ini kayak Apa namanya ya Ini footrest 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 Ini ada footrestnya Custom dari jok belakang Oh di custom dari jok belakang Yang dipindahin ke footrest Jadi Kan ini joknya Gue copot semua nih Yang tengah Pindah ke belakang Nah Supaya gak mau bazir Yang belakang Gue jadikan footrest Custom lagi Custom lagi Daripada ketaruh luang Nah ini sendiri Dari interiornya nih Om Dari audio Ini berapa inch TV Ini TV gue pake 32 inch 32 inch 32 inch Kemudian Sebenernya kan Ini buat harian nih Om Buat ngantar anak sama istri juga Apalagi kan Jakarta macet Biar gak parah bosan Akhirnya gue kasih full entertainment Iya bener Udah full banget nih Dari audio Betul Jadi biar berasa Kayak home theater lah ya Iya kayak di rumah Jangan lompong Mereka enak nih Ini Gue pake TV 32 inch Buat nonton Apa aja Apa aja Youtube bisa semua ya Nah ini ada stick PS Nah Kalo bosan nonton Youtube Tinggal main PS Tinggal main PS PS yang Dub City Ya main main game-game Mobil-mobil Dari sini bisa Bosen main PS Ada lagi Apaan tuh Main iPad Oh iya bener Ini iPad Gue kira tadi apa Ini ada iPad disini Bisa sambung sini Bisa langsung konek kesini Om ya Ke TV ya Betul Ya udah mau touring jauh juga Ayo ya naik mobil ini ya Kemana aja Nah ini bahan suede tadi Yang bilang Sampai belakang-belakang nih Bahan suednya Betul Ya sama nambahin Gordon aja sih Biar kalo Karena kaca filmnya ini Nggak gelap banget Jadi Ya kapan kita butuh privasi Misalkan lagi berhenti tempat yang agak sepi Atau apa tuh Lu tutup aja nih Guardennya guys Tutup Dan ini juga Di custom om Bagian tengahnya ya Custom juga Biar Berasa naik Inilah Mobil mewah aja sih Ini gak kayak Ini gak kayak naik panter Kita kayak duduk lagi di pesawat Ini ya Mana mobilnya tinggi lagi Kalo haus Ada kulkas kok Mana Iya bener Ini kulkas Ini ada kulkas per table Ada gelasnya juga Tuh Ini om Audionya sendiri nih om Ini pake berapa inch Yang ini 10 inch kanan kiri Kalo 10 inch 2 piece Terus kalo yang ini 6 inch kanan kiri 6 inch Yang vokalnya Gitu sih Ya cukup lah Buat Gak harus Gak harus juduk banget ya Tapi udah pas Nah ini paling jauh Om jalan kemana Paling Bali doang sih Lumayan jauh om Bali Itu berarti berapa ribu tuh Sekilonya Ke Bali berapa? Ke Bali pokoknya 30 jam aja 30 jam 30 jam lama itu Di jalan darat Tapi santai kan Sambil Bener Nah Ada Kelu kesah gak sih om Om modifikasi mobil ini Dipake daily So far sih Karena Karena mobil ini Bandel banget Jadi makanya gue pake daily Justru Iya Ya karena gak usah dimodifikasi Distandarin aja tuh Banyak rekan-rekan youtuber juga Yang jalan-jalan pake Panther tuh Ada tuh temen kita tuh Pake Panther Jalan-jalan jauh Nah ini Dimodifikasi ini Tambah nyaman Tambah suka jalan jauh Pake ini udah Bensinnya irit Emang ke dalamnya enak Udah Paul Apalagi Gue pake velg 24 Plus ban akselera Ini Buat gue udah Nyaman lah Udah paling nyaman Apalagi Ini udah kebukti Kalau balik Jalan dari 2018 Sampai sekarang Awetnya luar biasa Dan gak hanya itu Itu ban gue pake Kadang Yang namanya di jalan Yang gue terotowar Terotowar Bener Itu Udah Udah puas lah Pokoknya ya Udah puas Lewat banjir juga Iya Wah Ini sendiri ring 24 Tingginya segini nih Kalau ruby kita naik udah biasa lah Ring 20 Tinggiin Ini 24 24 guys Nah ini om Abis udah berapa sih Modifikasi ini Waduh Kalau budget Tidak terduga ya Yang namanya hobi Emang gak ngitung deh Gak ngitung ya Susah dihitung Iya Dihitung nanti malah ada-ada aja Nambah-nambah terus Apa yang kurang ya Apa yang kurang ya Apa yang kurang ya Nah rencana om nih ke depannya om Mau diapain lagi di mobil Nah butuh masukan dari temen-temen Nah Betul Kalian komen Om diinin lagi dong mobilnya Buat yang lebih ekstrim lagi Siapa tau Mau naik ring 25 atau 26 Iya kan Iya Bisa Langsung komen aja Kalau mau ganti ring 30 Yang penting bannya ada Iya bener Yang penting bannya ada Dibuat ring velg Bannya gak ada Bannya gak bisa jalan Oke om Kita keluar lagi om Oke Sip Nah gue gak nyangka nih Ekspetasi dari mobil Fortuner Panther ini Fortuner Panther ini Senyaman itu Dan dalamnya Wah pokoknya naiknya happy guys Thank you Nah om Arief Kalau temen-temen nih Pengen tukar pikiran Instagram kamu apa nih om Arief underscore M Underscore Rahman Rahman ya Nah itu bisa sharing-sharing ya Betul Apalagi siapa tau Penasaran boleh Mau nyepilin di mobil boleh om ya Boleh Om ya welcome banget Gue ketemu aja Wah pokoknya enak banget sih om nih Thank you Ramah Iya di chat baik ya Gak pake sombong lah Janjian juga Omnya ke om Gak ada tiket gak apa-apa Tenang aja Karena si omnya baik nih Thank you thank you Ganteng banget nih si om nih Oke om terima kasih banyak Maksudan udah di izinin untuk ngeliput ini mobil Sekali lagi Terima kasih om Thank you Nah guys Kalian Mobil ini gimana Untuk kalian Gue aja seneng gitu Karena Panther sendiri cukup lama Tahunnya tahun 94 Beri setahun sama gue Bisa Senyaman ini Dibawa jalan Diliatin orang Ya kan Pasti diliatin orang Karena peleknya Wah cakep-cakep Nah Kalau kalian penasaran Mobil ini selanjutnya Kalian boleh Hubungi nomor rup aja ya Hubungi nomor rup aja Om mau disepi lagi Apain mau ditambahin Boleh Jadi segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue langsung terserah Pembetulan diri Ingat pelok Ingat eser Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax